Kementerian Perdagangan menyita 300 ton gula kristal yang disita dari distributor nakal. Penyitaan ini dilakukan karena distributor tersebut sengaja menahan gula agar harganya naik di pasaran. Penteri Perdagangan Agus Supermanto memberikan sumbangan berupa sembako dan alat pelindung diri kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Kupenur Jawa Timur, Hofifa Indar Parawansa. Bantuan bahan pokok tersebut akan diberikan kepada warga terdambak COVID-19 di Jawa Timur. Selain itu, Menteri Perdagangan juga memberikan sumbangan berupa uang tonai 200 juta rupiah untuk Satgas COVID-19 Jawa Timur dan para tenaga pedis. Bantuan ini sifatnya untuk hal-hal yang sifatnya urgent atau prioritas dan juga bisa memberikan motivasi semuanya bahwa kita ini dalam hal ini pemerintah juga agus saat hadir dan mendukung juga untuk program-program khususnya dari ibu gubernur. Usai menyerahkan bantuan Menteri Perdagangan Agus Supermanto tinjau gudang penyimpanan 300 ton gula kristal yang disita dari distributor nakal. Penyitaan ini dilakukan karena distributor tersebut sengaja menahan gula agar harganya naik di pasaran. Gula hasil sitahan ini rencananya akan dijual ke masyarakat melalui sejumlah operasi pasar dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yakni 12.500 rupiah per kilogram. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.